Halo, tolong perkenalkan diri anda ya Nama aku Michelle Hendra, nama terkenalnya, nama panggungnya Mishimomo I am 27 years old, dan aku seorang contentry Thank you, bagaimana sampai mengunjungi kami hari ini ya? Karena kemarin ini sempat direkomodasiin sama temen aku yang udah pernah operasi disini juga Dan sama aku dari dulu pengen, jadi akhirnya yaudah deh aku wajib aja gitu Tolong beritahukan bagian apa yang ingin dioperasikan Kalau aku dari dulu concern paling utama adalah hidung Jadi kemungkinannya emang bakal hidung aja sih, operasi begini Bagaimana sih sampai bisa mutuskan untuk operasi plastik? Jadi sebenarnya aku udah pengen tuh dari dulu Maksudnya aku sebagai content creator juga kan pasti selalu foto, selalu video gitu kan Especiali kalau foto, itu kan gampang kan tinggal di photoshop Aku biasa selalu photoshop hidung pasti Kayak selalu ngerasa hidung tuh kurang bagus, jadi pasti aku kecilin Dari samping, pasti aku ngemancungin Cuma kalau video kan susah ya, jadi mendingan sekali kita buat permainan aja Jadi gak perlu lagi photoshop-photoshop Oke, oke Baru setelah memutuskan untuk operasi di Korea Bagian apa yang paling dikhawatirkan? Bagaimana bahasa, layanan, atau lokasinya? Kalau aku untung syukurnya aku bisa bahasa Korea Jadi lumayan oke lah kalau selalu bahasa Cuma mungkin lebih ke gak nyamannya kali ya Karena kan kalau orang operasi pasti awalnya gak nyaman kan Dan itu karena belum pernah sama sekali juga operasi plastik, jadi itu yang takut sih sebenarnya Oke, baru setelah memutuskan untuk operasi Korea Bagaimana sih reaksi dari sekitar-sekitarnya? Ini juga puji Tuhan banget, reaksinya positif Karena emang dari dulu pun sebenarnya sebelum aku kesini Mungkin sekitar 5 tahun lalu Iban orang tua aku juga udah bilang kayak kalau mau ya udah sana gak apa-apa sini aku bayarin gitu kan dari orang tua aku loh Maksudnya bener orang tua kan gak kasih anaknya yang operasi kan? Tapi yang ini lumayan karena orang tua juga udah support Terus kayak akhirnya mikir yaudahlah Maksudnya setelah 5 tahun ini akhirnya bulat dan aku jalanin Oke oke Aduh, kenapa sih sampai ingin operasinya di Korea? Karena jujur aja kalau di dunia ini Artinya Korea tuh emang salah satu yang paling bagus ya Untuk operasi bedah plastik dan udah terkenal udah ada bukti nyatanya gitu loh Jadi ngapain coba-coba tempat lain yang belum pasti, mendingan di tempat yang pasti Oke, baru tadi kan sudah selesai konsultasi dengan dokter Jadinya operasinya apa aja ya? Aku bakal tetep operasi hidung aja Jadi katanya dokternya tuh hidung aku kan emang gak pendek hitungannya Jadi kan bakal dipanjangin dikit Terus biar emang insecurity aku kan adalah nostril kan Jadi karena terlalu kelihatan bakal ditarik turun dikit Jadi nostril gak gitu kelihatan Sama mungkin tambahin ini dikit, tambahin batang Gak terlalu lebih... Yang alami ya Oke Boleh tau gak alasan memilih Wonjin Korea itu apa ya? Itu yang tadi aku bilang tadi Jadi kan sebenernya klinik pasti banyak kan Karena Korea juga terkenal dengan bedah plastik Cuman bener-bener aku cari yang emang ada buktinya Yang bisa aku lihat sendiri Karena kalau foto kadang-kadang kan gak bisa kelihatan kan Cuman pas ngeliat temen aku yang udah operasi di sini Terus saya kayak, hmm bagus ya hasilnya Terus kayak natural banget Dan aku emang mencari kan yang natural Bukan yang tiba-tiba jadi Pinokio gitu kan Jadi kayak, yaudah deh mau Wonjin aja Makasih Oke Boleh tau kayak kesannya sebelum operasi besok ini kayak gimana rasanya? Jujur sebenernya 3 hari yang lalu pun Melihat 3 hari lalu tuh aku udah kenekan banget Sampai kayak mau makan juga gak rapsu Terus segala macen Cuman setelah hari ini udah ngeliat sikonnya langsung Ketemu sama orang-orangnya ternyata Bahasa gak susah Setelah operasi juga baik Detail Jadi terus ngeliat-ngeliat contoh-contoh asli juga kan Jadi kayak Kayaknya udah Lebih ngadang-ngadang lagi sih Harusnya makan juga Masih bisa lah Kalau pernah dia harus puasa Betul, betul Jadi sampai jumpa besok ya kita ya Thank you Bye 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 Bye